Sepertinya ingin membangun bahwa ada ketidakpercayaan terhadap Bawaslu. Seakan-akan Bawaslu ini, setiap proses laporan itu tidak dilaksanakan secara maksimal, sehingga mereka melakukan protes jalanan. Padahal buktinya kalau nggak valid, nggak mungkin ditindaklanjuti. Sampai dengan sekarang, kami telah menerima 7.299 temuan dan laporan, di mana 392 diantaranya adalah temuan pidana. Dan dari 392 itu, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, itu ada 103 putusan pengadilan dan ada yang tiga dalam proses banding. Pada hari pengumutan suara, ada 45 pelanggaran pidana yang sedang diregisterasi dan juga ada 105 politik uang yang sekarang sedang diperiksa. Pada prinsipnya begini, laporan itu tidak bisa hanya diwacanakan ataupun dikosipkan di ruang media sosial, karena itu tidak bisa membantu apapun. Diskusi tentang kecorangan, diskusi tentang istrimah ulama yang kemudian merekomendasikan untuk menjatuhkan salah satu kandidat, itu tidak ada gunanya.